Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman Dan puasanya tetap lancar Dan semoga kita tetap semangat Menjalankan ibadah ramadhan Baik bahasa Tuhannya Puasanya, berbaginya Dan yang lainnya Alhamdulillah Di sore ini kita kembali lagi Di Tade Bersisa Oh iya teman-teman Masih ingat ya teman-teman Bu Ani sebelumnya Sudah menyampaikan tentang Kisah sahabat yang bernama Tauban Sehingga ya Kisahannya teman-teman Sebelumnya Bu Ani menyampaikan bahwa Pada Tauban mengalami Sekarotul maut Menjelang kematiannya Tauban diperlihatkan Allah Berusaha balasan Dari amalan yang pernah dia lakukan Selama hidup di dunia Sehingga Tauban itu Merasa menyesal Dan Tauban mengucapkan Tiga kalimat penyesalan Kira-kira teman-teman Apa kalimat yang disampaikan oleh Tauban Kenapa ya Tauban menyesal Dengan amalan yang dia sudah lakukan Padahal amalan soleh yang dilakukan Tauban itu sudah amalan terbaik loh teman-teman Semangat ya teman-teman Hari ini Kita akan melanjutkan Kisah Tauban Ayo simak teman-teman Jampang Kisah Tauban selanjutnya Suatu ketika Pernah ternyata Tauban ini Di malam hari yang sangat dingin Berjalan menuju Misintabawi Tapi Tauban itu Menemukan seorang periat Dan sangat kedinginan Dan mempunyai baju yang sudah Tidak layak pakai Tapi karena Tauban ini kasihan kepada lelaki tua tersebut Tauban memberikan baju luarnya kepada Kakek tersebut Dan Tauban pun berangkat ke mesjid Mengenakan baju yang ada Oke teman-teman Ternyata dari kegiatan tersebut Yang pertama kenapa gak lebih jauh lagi Nah ternyata Tauban ini mengatakan Allah perlihatkan gambaran kebaikan Gembaran Pahala yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan Tauban yang menuju Masjid Nabawi yang dilakukan Tiga jam tersebut Luar biasa Jadi Tauban itu merasa menyesal Harusnya lebih jauh lagi Saya berjalan Allah akan memberikan Melipat gandakan Ganjaran atau imbalan yang luar biasa Ternyata ini yang disesalkan oleh Tauban teman-teman Dia masih ingin Lebih jauh lagi perjalanan Sehingga mendapatkan Pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua Kenapa Tauban itu berkata Ya Allah harusnya saya memberikan yang baru Dan yang lebih baru lagi Ternyata di suatu ketika Ketika perjalanan Tauban Dari rumahnya menuju Masjid Nabawi Tauban ini pernah bertemu Dengan seorang lelaki tua Yang sedinginan Di harap itu kan dingin Kalau malam hari Dan lelaki tua ini Bajunya tidak layak pakai lagi Akhirnya karena kasihan Tauban memberikan baju luarnya Kepada Kepada Si kakek tersebut Sehingga Kakek tersebut terhindar Dari kedi Kedinginan Dan yang ketiga Di suatu ketika Ketika Tauban Sedang memakan roti Dan sedang kelaparan Ada seorang Peminta-minta Dan meminta Makanan Tauban Tersebut Dan Tauban pun memberikannya Kepada Orang yang membutuhkannya Ternyata disini juga Allah perlihatkan Imbalan Ganjaran pahala Yang luar biasa Teman-teman Ternyata Kalau Diberikan semua makanan itu Pahala yang Allah berikan itu Melebihi Dari apa yang di Perlihatkan Allah Kepada Tauban Makanya Tauban Ini menyesal Dari kegiatan Yang tiga tadi Perjalanan Tauban Menuju Mesti Nabawi Untuk melaksanakan Salat subuh Pemberian Tauban Bajunya Kepada orang Yang Kedinginan Memberikan roti Kepada orang Yang sedang kelaparan Sudah sangat banyak Pahala-pahala Atau imbalan Yang diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal itu adalah Kegiatan Kegiatan Atau kebaikan Kebaikan Yang sudah dilakukan Oleh Tauban Yang sangat luar biasa Yang belum tentu Orang lain bisa Melakukannya Tapi Tauban itu Masih merasa bersalah Dan merasa Menyesal Harusnya melakukan Yang ter Yang terbaik Ternyata ini Keutamaan Tauban Teman-teman Sehingga Allah Memuliakan Tahabat Nabi Yang bernama Sauban tersebut Oh iya teman-teman Dari Cerita Tahabat Rasulullah Tadi yang bernama Tauban Kira-kira Apa hikmah Yang bisa kita lakukan Teman-teman Apa yang bisa Apa hikmah Yang bisa kita Kerapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Apa yang bisa kita Ambil Dari itu Ternyata Luar biasa Teman-teman Lakukanlah Kebaikan itu Dengan Sepenuh hati Dengan Amalan yang Luar biasa Tanpa meninggal-menggal Karena Allah Akan memberikan Dan melipat Gendakan Balasan yang Lebih baik Dari apa Yang bisa Kita kerjakan Seperti tadi Sauban Yang dilakukan Sauban tadi Sudah ada Allah gambarkan Ketika Sauban Mengalami Takal Rasul Maul Ternyata Setiap manusia itu Teman-teman Sebelum Masihnya Sebelum Meninggal Apa perbuatan Yang biasa Dia lakukan Apa hobinya Maka Allah Akan perlihatkan Ketika seorang itu Suka beramal Oleh Melakukan Kebaikan-kebaikan Allah Akan memperlihatkan Amalan-amalannya itu Dan Pahala-pahala Yang Allah Berikan Sebagai ganti Perbuatan baik Tapi Apabila Seseorang itu Melakukan Dan suka Dalam kehidupannya Itu berbuat Dosa Berbuat Maksiat Maka Allah Akan Memperlihatkan Juga Gambaran Atau Balasan-balasan Yang diberikan Bisa mungkin Berupa Maka Bisa mungkin Berupa Kesakitan Kesakitan Jadi Jadi teman-teman Yang ingin Kita harapkan Adalah Di akhir Hayat kita Menjadi Orang yang Hukul Khotimah Hukul Khotimah Itu adalah Masih Dalam Keadaan Kebaikan Dan diterima Jadi kita harus Berlomba-lomba Ini teman-teman Melakukan Amalan Soleh Yang lebih Baik Jangan Karena Orang Lain Jangan Karena Harus Dipandang Lebih Dermawan Atau Lebih Keren Dan yang lainnya Maksudkan Si suatu itu Lelahi Sang Lelaki Semata-mata Karena Allah Karena Sungguh Perbuatan kita Itu Tidak Akan Pernah Luput Dari catatan Rokit Dan Apit Maka Kita harus Berlomba-lomba Apalagi Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Banyak Amalan Yang bisa Kita lakukan Karena Amalan Kita akan Dilipat-lipat Gendakan Karena Bulan Ramadhan Ini adalah Lebih Baik Dari Seribu Bulan Mari Sama-sama Teman-teman Kita raih Keberusahaan Kita berbanyak Ibadah Termasuk Kita berbagi Ola Kita banyakin Ola Kita banyakin Dari tadi Kisah tadi Mudah-mudahan Bisa kita Serahkan Dengan Tidak Hari-hari Bisa kita Menjadi Orang Yang lebih Baik Yang lebih Bermawan Dan Allah akan Menuntun Jalan Untuk Jangan Takut Teman-teman Ketika kita Berada Di jalan Kebenaran Ketika kita Menjunjung Agama Allah Maka Allah Akan Menyelamatkan Kita Dari Segala Fitnah Dunia Dan juga Fitnah Akhirat Semoga Kisah Kisah yang disampaikan Bu Ani Tentang Kisah Tauban Sahabat Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Dapat Menginspirasi Kita Semua Ya Teman-teman Dan Dapat Menjadikan Kita Termotivasi Untuk Lebih Semangat Berbuat Kebaikan Semoga Ini Bermanfaat Untuk Temuannya Apabila Ada yang Masih kurang Dalam penyampaian Bu Ani Bu Ani Mohon Selamat Menunggu Berbuka Puasa Teman-teman Bu Ani Akhir Dengan Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima